Nah, ini ada Teh Anissa, Masya Allah. Teh Anissa ini kelihatannya masih muda banget, ini usia berapa tahun nih? Baru 19 tahun. Baru 19 tahun? Nah, tapi kenapa kok mau gabung dan jalankan bisnis ini? Karena bisnis ini dengan modal kecil, tapi potensinya luar biasa banget gitu. Terus, Teh Anissa ini sebelumnya nih, sebelumnya udah pernah belajar bisnis apa belum? Sama sekali, karena kita cuma lulusan SD, terus lulus SD itu langsung kerja jadi ASD. Oh, berarti sebagai asisten rumah tangga. Iya, jadi sama sekali belum kenal dunia bisnis gitu. Masya Allah, tapi Alhamdulillah Anissa juga sekarang udah punya penghasilan kemarin sampai jutaan juga ya. Alhamdulillah. Nah, terus di bisnis ini kan tentunya ada modal ya? Karena emang di bisnis apapun pasti ada modal. Tentunya bukan modal sih, kalau menurut saya ya. Kalau modal kita dikeluarkan berkali-kali ya, kalau ini kita kipis satu kali. Masya Allah, tapi Teh Anissa sendiri sebelumnya terkendala nggak? Tuh, di modal tuh. Banget. Terkendala banget. Masih kenalin bisnis ini bener-bener sama sekali nggak ada modal gitu ya. Tapi saya mikir lagi, kalau saya nggak berani bertindak gitu, kehidupan saya akan stuck di situ-situ aja. Masya Allah. Karena dari itu, waktu itu pas gabung saya punya motor satu-satunya, saya juga karena saya yakin dan percaya motor itu akan menjadi rumah, mobil, dan sebagainya. Masya Allah. Dan Alhamdulillah sekarang udah ngerasain bonus-bonusnya ya, penghasilan jutaan, di usia yang masih muda gitu kan. Masya pokoknya. Jadi buat teman-teman ada nggak nih pesan-pesan dari Teh Anissa sendiri? Nah, buat teman-teman dari saya ya, jangan pernah takut untuk memulai gitu. Karena kalau kita nggak memulai, kita nggak akan pernah bisa. Betul sekali, Masya Allah. Siap, Teh Anissa. Pokoknya, gaspol terus, ikutin arahan mentor, ikutin bimbingannya. Yang penting, mau belajar dan bimbing, insya Allah. Kesuksesan pasti dirai. Oke, siap. Makasih ya, Teh Anissa. Makasih ya.